Teman-teman yang menarik untuk disoroti adalah kemarin setelah pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yaitu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara atau perwakilan dari negara-negara lain di dunia adalah bagaimana kira-kira kedepannya kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk membahas terkait dengan masalah ini, kita akan langsung bergabung dengan Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof Hikmah. Apa kabar? Sehat ya, Prof? Selamat siang. Sehat, grazie. Sehat, Alhamdulillah. Semangat sepertinya Prof Hikmah, karena ini topiknya sangat relate sekali sama Prof Hikmah ya. Langsung aja kali ya, Prof. Kira-kira kalau Prof Hikmah melihat dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya selama 5 tahun ke depan, seperti apa ya nantinya posisi Indonesia yang ingin dibawa oleh Prabowo di kancah internasional? Yang pasti adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dari apa yang sudah diletakkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan kebijakan luar negeri. Lalu kemudian, kalau kita mendengarkan sambutan perdana sebagai seorang Presiden, Pak Prabowo menyampaikan tiga hal penting. Pertama adalah politik luar negeri bebas aktif akan tetap dipertahankan dengan mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang masuk dalam blok, kita adalah negara yang non-blok, non-aligned. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah kita akan bersahabat dengan semua tetangga kita. Bahkan negara-negara lain dengan mengatakan seribu teman masih sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak. Namun demikian, Pak Prabowo dalam pidato itu juga menyampaikan, kalau Indonesia kepentingannya diganggu, baik itu di hak berdaulat, kedaulatan kita, maka kita akan hadapi dengan tegas. Yang berikutnya adalah isu Palestina. Pak Prabowo secara spesifik menyampaikan bahwa Palestina menjadi hal yang akan diperjuangkan oleh pemerintah di bawahnya. Seperti itu. Pak Prabowo melihat dari sejumlah isu yang mungkin hadir di Indonesia, khususnya tadi adalah isu Palestina. Apakah mungkin beberapa program-program gitu saya bisa katakan, yang dulunya digaungkan oleh meneluh Retno Marsudi, apakah juga nanti akan tetap dilanjutkan oleh Prabowo Subianto? Saya yakin ini akan tetap dilanjutkan. Bahkan akan disempurnakan, diperkuat lagi. Karena pada waktu Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan, beberapa waktu yang lalu, beliau memunculkan ide, pertama adalah mengirim pasukan kesehatan kita yang berada di bawah TNI untuk hadir di Gaza dan di Rafah. Membantu mereka-mereka yang terluka, terutama anak-anak dan perempuan. Dan itu sudah dilakukan. Bukannya tidak mungkin hal ini akan diperluas lagi, karena sekarang beliau adalah seorang presiden, sehingga bisa memobilisasi berbagai potensi yang ada di berbagai kementerian lembaga. Yang kedua, Pak Prabowo dalam isu Palestina ini, saya yakin akan tetap menjalankan apa yang selalu didengungkan oleh Pak Jokowi, yaitu two-state solution. Bahwa Palestina harus merdeka, meskipun kita tahu bahwa Israel pun sudah tidak mungkin dipindahkan atau keluar dari tanah Palestina. Tetapi yang penting adalah Israel mengakui kemerdekaan dari Palestina. Nah, yang ketiga adalah upaya dari Pak Prabowo untuk menghentikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, serangan ke Gaza. Karena saat sekarang ini kita tahu bahwa perkembangan terakhir, kediaman dari Perdana Menteri Nitanyahu diserang oleh drone. Dugaan dari pihak Israel bahwa ini mungkin merupakan yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini tentu bukan tanpa alasan, karena kita tahu bahwa Yahya Sinwar, petinggi Hamas, pengganti Ismail Haneah, itu baru saja ditewaskan oleh Israel. Dan kemudian ini mengundang reaksi dari proksi dari Iran, Hamas, Hezbollah, dan Houthi, bahkan dari Iran sendiri. Nah, ini yang Pak Prabowo saya yakin akan berupaya memunculkan alternatif. Jadi tidak merupakan opsi yang selama ini didengungkan oleh pihak Amerika Serikat ataupun Israel bahwa perang akan berhenti kalau mereka menang, kalau Sandra dibebaskan, bahkan juga kalau Gaza sudah tidak ada lagi anasir-anasir yang bisa menyerang ke Israel. Nah, Pak Prabowo mungkin saya yakin akan mengunculkan ide baru, dan ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan serangan yang dilakukan ke Gaza. Seperti itu. Oke. Prof, kalau kita ngomongin lagi soal kemarin, yang pelantikan sempat dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara dan juga setara pemimpin negara. Begitu, Isaprof, bagaimana sih sebenarnya negara lain memandang Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran ini ke depannya, Prof? Ya, mereka punya banyak harapan kepada Indonesia. Karena sekali lagi, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia diharapkan lebih berusaha terhadap masalah-masalah internasional, dan sepertinya Bapak Prabowo sangat memang keen untuk berusaha dalam masalah-masalah internasional. Ini karena latar belakang beliau yang sejak muda, beliau bersekolah di luar negeri, tidak memiliki kendala bahasa, tidak memiliki rasa rendah diri mungkin, kalau dihadapan negara-negara lain. Tetapi juga beliau ketika kecil itu pernah didiskriminasi, sehingga ini membekas. Sehingga pada waktu sekarang beliau menjadi presiden, saya yakin bahwa Pak Prabowo ingin memunculkan ide-ide dari negara berkembang. Kita tidak ingin terdominasi dengan isu-isu atau nilai-nilai dari negara-negara barat, khusus Amerika Serikat. Seperti itu. Segi ekonomi, apakah termasuk nanti akan tetap menjalin kerjasama dengan sejumlah negara-negara besar, seperti contohnya Amerika Serikat, China? Itu kalau dari segi itu, Prof Hikmang melihat akan seperti apa nanti kerjasama internasional? Jadi Presiden Pak Prabowo akan menjaga jarak yang sama dengan kekuatan-kekuatan besar. Nah saat ini kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah ekonomi, di mana kita bisa meminjam uang, itu kita tidak bisa tidak dengan China. Karena banyak negara, baik itu Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat, mereka tidak mempunyai kekuatan ekonomi seperti dulu. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah industri pertahanan, bahkan isu-isu pertahanan, maka kita akan menjalin hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat. Termasuk kita melakukan latihan bersama dengan pasukan Amerika Serikat. Nah ini menunjukkan bahwa kita Indonesia menjaga jarak yang sama. jarak yang sama itu tidak diterjemahkan bahwa kalau kita punya, katakanlah ya, kebutuhan dari China secara ekonomi kita pun harus yang sama dengan Amerika Serikat. Ini tidak harus apple to apple, tapi bisa saja melihat keunggulan dari masing-masing negara. Terpenting adalah ini semua kita lakukan untuk diabdikan pada kepentingan nasional. Dan Pak Prabowo tahu betul hal seperti ini. Oke, jadi tidak ada yang condong lebih kepada Barat, kemudian tidak menjalin hubungan dengan China. Jadi semuanya akan sesuai porsinya begitu ya, Prof? Betul sekali. Oke. Prof, hari ini juga kita tadi sempat menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini melantik sejumlah menteri, termasuk juga ada menteri luar negeri, dan nanti juga dijadwalkan akan melantik ada dua wakil menteri ya, Prof. Dan apa Soekarsino? Satu lagi, betul. Kalau Prof melihat ada tiga wakil menteri yang ditunjuk oleh Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya, ini berarti apakah Pak Prabowo saat ini menitikberatkan sesuatu di kementerian luar negeri sehingga harus punya tiga wakil menteri, Pak? Ya, yang pasti begini, kalau saya melihatnya sebagai seorang pengamat, Pak Prabowo ingin lebih engage dengan masalah-masalah internasional. Nah, permasalahannya siapa yang harus menjadi menterinya? Dan ditunjuklah Pak Sugiono, saya tidak tahu jujur latar belakang beliau, saya hanya tahu bahwa beliau berada di Komisi 1 DPR saat ini, dan kemudian beliau ini adalah anak didik dari Pak Prabowo, bahkan disebut sebagai anak ideologis dari Pak Prabowo, dan beliau ini masih muda. Nah, namun demikian, kita tahu bahwa penunjukan Pak Sugiono ini, supaya Pak Prabowo memang terjembatani kalau memanfaatkan kementerian luar negeri, birokrasinya, maupun perwakilan-perwakilannya. Oleh karena itu, di sini peran dari Pak Sugiono, ini sebenarnya adalah wakil dari Pak Prabowo di Kementerian Luar Negeri, dan Pak Sugiono akan lebih intens bisa berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Nah, sementara kalau wakil menterinya, saya melihat ada Pak Hafaz Ugroseno, beliau ini diplomat senior, berasal dari Kemlu, dan mempunyai kekuatan di bidang hukum internasional. Sementara Pak Amanata Nasir, beliau ini diplomat senior, pernah menjadi duta besar di Perancis, dan kemudian yang penting juga adalah duta besar di persikatan bangsa-bangsa. Sehingga hubungan multilateral ini akan dimunculkan, karena Pak Prabowo mungkin ingin memanfaatkan forum-forum multilateral untuk menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara Pak Anies Mata, beliau berasal dari Partai Gelora, sangat paham tentang dunia Islam dan Timur Tengah, maka dibutuhkan beliau, karena kita tahu konflik terbesar saat ini ada di Gaza, di Timur Tengah. Di samping mungkin Pak Prabowo ingin lebih mengeksploitasi hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah untuk ekonomi, untuk berbagai pembangunan, bahkan juga untuk hal-hal yang terkait dengan kesuksesan dari program beliau sebagai seorang presiden. Nah, jadi, dalam konteks seperti ini, masing-masing wakil menteri itu mempunyai keahlian mereka masing-masing, seperti Pak Hafaz ini ahli hukum internasional, karena pada masa sekarang, hubungan antar negara ini didasarkan pada aturan hukum internasional, tapi sebagai alat legitimasi. Sehingga harus ada orang yang memang bisa membantu Menteri Luar Negeri, bahkan Bapak Presiden, untuk tahu posisi Indonesia dan kemudian ada basis hukumnya. Sementara untuk multilateral, seperti tadi saya katakan, Pak Prabowo ingin lebih memanfaat forum-forum multilateral, termasuk juga ASEAN, bagaimana memperkuat ASEAN, dan di dalam ASEAN itu, Indonesia harus menjadi leader, menjadi pemimpin, sebagaimana dulu pada masa Pak Harto. Dan yang terakhir, Timur Tengah, sudah saya sampaikan, mungkin kebijakan luar negeri kita juga tidak semata-mata pada hubungan baik secara ekonomi ke China, lalu kemudian masalah pertahanan ke Amerika Serikat, tapi juga secara ekonomi, mungkin kita bisa banyak mendapatkan dari negara-negara Timur ke Tengah. Dapat pinjaman, ataupun membantu infrastruktur yang kita bangun. Jadi itu yang saya lihat, nanti memang jadi tantangan, agar Menteri dengan tiga Wakil Menteri ini bisa bekerja sama, mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana Menteri dan Wakil Menteri ini bisa memanfaatkan birokrasi Kementerian Luar Negeri dan perwakilan-perwakilannya, sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden bisa terwujud. Prof, itu tadi sempat kita bahas tadi soal ekonomi, lalu bagaimana soal pertahanan, apakah Prof Hikma juga melihat dari latar belakang Prabowo Subianto yang orang militer, begitu ya saya katakan, apakah ada perhatian-perhatian khusus dalam pertahanan yang akan diambil oleh Prabowo Subianto ke depannya? Oh iya, itu sangat-sangat akan ada gitu ya. Kenapa? Karena Pak Prabowo ketika beliau jadi menhan, berbicara di depan DPR, beliau mengatakan bahwa dengan mengutip para pakar, bahwa dunia ini sebenarnya sudah diambang Perang Dunia Ketiga. Dan kalau misalnya Perang Dunia Ketiga terjadi, ini kan nggak ada yang diuntungkan. Oleh karena itu, saya yakin Pak Prabowo melakukan upaya-upaya untuk bisa meredam konflik sehingga tidak ke arah Perang Dunia Ketiga. Dan kedua, Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, non-block, non-aligned, itu berarti bahwa keberpihakan kita tidak pada salah satu pihak yang berkonflik. Tetapi keberpihakan kita pada perdamaian dan masalah kemanusiaan. Saya ambil contoh, ketika di Gaza terjadi serangan oleh Israel, Pak Prabowo, saya yakin, dia tidak mau berpihak ke Hamas, apalagi ke Israel, gitu ya. Dan juga dia tidak akan berpihak pada pertikaian antar Hamas dengan Fatah yang ada di dalam Palestina. Tetapi beliau ingin berpihak pada rakyat Palestina yang perlu dimerdekakan. Itu kan basisnya adalah kemanusiaan. Dan yang kedua, dengan cara perdamaian. Kalau bisa, tidak ada perang untuk mendapatkan hal tersebut. Terkait dengan tadi kan ada tiga nama wamen sesuai dengan wilayah-wilayahnya. Tadi saya sempat terlupa. Nah, tiga nama wamen ini, apakah merepresentasikan kemudian intensi oleh Prabowo Subianto dalam bidang-bidang tertentu? Misalnya, berarti ada kehususan di Timur Tengah yang ingin dijalin sehingga harus punya salah satu wakil menteri yang membidangi bidang tersebut? Seperti itu, Prof. Ya, seperti tadi yang saya katakan ya, kebijakan luar negeri kita akan dibuat oleh menteri luar negeri. Tetapi kebijakan luar negeri itu kan perlu misalnya basis hukum. Di sini peran dari Pak Hafas sebagai diplomat senior yang berlatar belakang hukum untuk memberikan penguatan-penguatan legitimasi terkait dengan isu-isu hukum dari kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan. Nah, sementara kalau Pak Tata, Pak Nasir ini, dia akan diminta untuk melihat forum-forum internasional yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyampaikan ide-ide besar Indonesia. Dan sementara Pak Anies Mata, ya, kita bicara soal pemahaman terhadap dunia Islam, lalu kemudian Timur Tengah. Nah, ini Pak Anies Mata yang diharapkan muncul. Tapi tiga ini semuanya ketika satu kebijakan yang harus dijalankan. Misalnya dalam penyelesaian Palestina. Secara hukumnya seperti apa, lalu di forum yang mana yang mungkin Pak Prabowo harus bicara. Dan tentu harus ada pemahaman dari negara-negara di Timur Tengah yang kerap berkonflik di sana. Nah, Prof, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan Prabowo Subianto yang sempat mengatakan bahwa ingin mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Ini seperti apa, Prof, melihatnya, tanggapannya? Oke, pertama adalah kalau kita dengarkan pidato Pak Prabowo, beliau menginginkan bahwa Indonesia suatu hari nanti bisa suasembada energi. Nah, dalam konteks seperti ini, kita tahu bahwa pemerintah banyak memberi subsidi BBM kepada masyarakatnya. Nah, dengan adanya perang seperti sekarang ini, maka harga BBM sebenarnya menjadi sangat mahal. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo, dugaan saya, akan mencoba untuk membeli BBM dari Rusia, karena dari Rusia ini banyak ideal capacity yang seharusnya dijual ke negara-negara Eropa, karena adanya perang di Ukraina, oil yang ada di Rusia itu diboykot oleh negara-negara Eropa. Nah, oleh karena itu, Rusia bisa mungkin menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau misalnya harga lebih murah, berarti pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang terlalu besar kepada rakyatnya. Nah, ini yang akan dicari tahu, dan kalau misalnya bisa, kita membeli dari Rusia. Nah, tapi yang kedua, dalam rangka suasembada energi, maka Pak Prabowo ingin melihat opsi Indonesia memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi, untuk listrik dan lain sebagainya. Dan kita tahu Rusia mempunyai advancement yang sangat luar biasa di bidang nuklir ini. Tetapi ini tidak untuk senjata nuklir, karena senjata nuklir Indonesia sudah terikat dalam suatu perjanjian yang disebut sebagai non-proliferation treaty, di mana negara yang tidak mempunyai senjata nuklir tidak diperbolehkan untuk mendapatkan senjata tersebut, bahkan informasi terkait dengan hal tersebut. Termasuk negara yang sudah memiliki nuklir tidak boleh memberikan informasi atau memberikan transfer of knowledge berkaitan dengan nuklir dan negara yang tidak memiliki nuklir. Seperti itu. Oke. Baik, Prof. Sudah dapat poinnya ya, Prof. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputanam SCTV. Saya Grace Shepern. Terima kasih sudah menyaksikan sedang viral Liputanam SCTV. Sampai jumpa.